Halo Sobat BP, ada banyak hal yang membuat permainan badminton menarik untuk disaksikan. Mulai dari kayak bermain seorang atlet, really-really seru, bahkan kecantikan seorang atlet yang bisa membuat penonton takjub. Nah, kesempatan kali ini Anin bakalan ngulas nih top 10 pemain badminton dan terseksi di dunia. So, let's check it out! Kita mulai dari Minatsu Mitani. Pebuluh tangkis yang bermain di sektor tunggal putri Jepang ini adalah salah satu bidadari badminton. Meski tinggi badannya nggak terlalu ideal, yakni 160 cm, namun bentuk tubuh atlet yang pensiun di tahun 2019 ini bagaikan gitar Spanyol. Dan hal yang paling melekat di diri Mitani ketika sedang bertanding adalah rock mininya. Yang terkadang membuat kaum Adam salvo. Next, ada Alexandra Boye. Kecantikan pebuluh tangkis asal Denmark ini memang nggak terlalu terlihat dalam lapangan. Tapi jika tidak memakai jersey, Anin yakin. Kalian bakalan kelepak-kelepak deh melihat persona atlet yang satu ini. Apalagi ketika berlibur di tempat yang berhubungan dengan air. Nih, kalian lihat aja sendiri. Kaum Adam, mari merapat. Goh Liu Ying merupakan pebuluh tangkis asal Malaysia yang bermain di sektor ganda campuran. Saat ini, ia berada di ranking 14 dunia bersama Chan Peng Son. Selain dikenal sebagai atlet yang berprestasi di lapangan, Goh Liu Ying juga mempunyai paras menawan dan body goal. Tak ayal, ia dijuluki sebagai bidadari negeri jiran. Bahkan nih, meski sudah berusia kepala tiga, kecantikan Goh Liu Ying nggak berkurang sama sekali lho. Nama Hwang Yakkyong tentu saja nggak asing dong di telinga Badminton Lovers Indonesia. Sebab ia merupakan salah satu ganda campuran terbaik dunia. Bersama partnernya Zheng Siwei, sekarang mereka menduduki peringkat dua dunia. Selain kepiawainnya memainkan satelkop, ternyata pebuluh tangkis berusia 28 tahun ini juga kerap mencuri perhatian penonton dengan paras ayunya. Bahkan nih, tanpa makeup aja, cantiknya udah nggak ada obat. Gimana ya kalau udah dandan? Daripada kalian penasaran, Nih, lihat aja kecantikannya ketika sedang memakai gaun pengantin. Ada lagi nih, pemain tunggal putri Jepang yang cantiknya juga nggak ada obat. Ya, dia adalah Aya Ohori. Dari segi prestasi, pebuluh tangkis berusia 25 tahun ini memang kalah dari rekan senegaranya, Akane Yamaguchi. Tapi siapa sangka, di luar lapangan, Aya Ohori menjadi bintang iklan dengan penuh pesona. Yang paling melekat di diri Aya Ohori adalah senyum manisnya yang bikin Kom Adam terpesona. Dan ternyata selain berbakat sebagai atlet bulu tangkis, Aya Ohori juga cocok menjadi barista cantik. Meski bulu tangkis Myanmar tak satenat Indonesia, namun mereka mempunyai pemain yang cantiknya bagikan bidadari juga loh. Ya, dia adalah Tetar Tuzar. Yap, pebulu tangkis cantik ini bermain di sektor tunggal putri dan sekarang menduduki peringkat 75 dunia. Tetar Tuzar memiliki hobi traveling. Meski begitu, Tetar Tuzar selalu berlatih dengan giat. Tapi berbicara tentang bidadari badminton, pijaman opat niput harus ada dalam daftar. Sebab kecantikannya gak kalah sama Andin. Kulit putih bersih dan wajah imutnya menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta badminton lovers, meski baru berusia 15 tahun, namun prestasi pemain muda Thailand ini gak main-main. Sebab baru-baru ini ia sukses menjuarai turnamen Swedish Open 2022. Berikutnya kita beralih ke bidadari Rusia, Alina Davletova. Bermain rangkap di sektor ganda putri dan ganda campuran, Alina Davletova juga diidolakan karena parasnya yang sangat cantik, apalagi kalau ia tersenyum. Dan yang paling berdamage adalah posa menjulurkan lidahnya sambil merem yang bakalan bikin kaum Adam meleleh. Nah, berikutnya bidadari dari Korea Selatan, Sim Yujin. Prestasinya di kanca perbulu tangkisan memang gak terlalu bersinar. Dan saat ini menduduki peringkat 44 dunia. Namanya sendiri mulai jadi perbincangan ketika menjadi penentu kemenangan Korea atas China di perebutan gelar juara Uber Cup 2022 kemarin. dan yang terakhir ada Victoria Kozireva. Dia adalah atlet bulu tangkis yang berasal dari Rusia dan bermain di semua sektor, baik itu di women's single, women's double, dan ganda campuran. Memang dari segi prestasi, pebulu tangkis yang saat ini berusia 20 tahun belum terlalu bersinar. Tapi Kozireva mencuri perhatian dengan parasnya yang terbilang super cantik. Karena kecantikannya ini bisa dikatakan ia tidak cocok menjadi seorang atlet, melainkan lebih cocok menjadi seorang model.